mereka nganggepnya ini tuh daging terenak daripada daging sapi ataupun ayam nah ini sayurnya ya nah ini loba putihnya ya pakai kuah ayam jadi ditusuk kayak gini udah matang nah ini sembahyangan di dapur hari ini jadi sembahyangan di dapur ini ada beras ini air putih, nasi, terus kuah, sayuran ikan sama cumi, cumi ini dimakan boku tinggal sedikit terus ini ikan, siangi, tulang babi digoreng ada apel sama mangga ya kira-kira kayak gini lah sederhana banget ya kalau di dapur ya kalau di depan banyakan, kalau di dapur sedikit nah ini samcan ya, samcan direbus dulu nanti dibuang airnya terus ini mau masak kuah lobak putih itu dicuci bersih ya, kalau ada bulunya dicabutin terus dikerok ya, biar bersih terus ini dimasak setelah mendidih nanti 15 menit ini namanya samcan ya tutup ini lobak putihnya mau tak rebus dulu ya nanti pakai kuah itu, kuah ayam ini ada lehernya ayam yang kemarin aku ikutin nanti tinggal dikasih kuah ayam ya kita itu punya ayam kukus, terus kuahnya ini nanti bisa untuk masak kuah nah, jadi ini direbus dulu halo, welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya, Yayu Jiyo hari ini tuh mbokku di Taiwan sembahyangan dekicu dekicu tuh dewa pokoknya nanti sembahyangannya itu di dapur terus pakai, pakai apa itu pakai meja kecil kayak gitu sembahyangannya sedikit-sedikit kalau nggak salah itu dewa dekicu dewa yang ada di rumah ini kayak gitu mohon maaf ya kalau salah ya biasanya itu sembahyangannya di dapur terus masaknya nggak boleh banyak-banyak nanti tuh pakai piring kecil-kecil kayak gitu ditaruh di piring di dapur terus menunya apa? ada terong kacang panjang nanti ada samcan ya samcan itu babi perut babi yang direbus pertama direbus airnya dibuang setelah bersih kotorannya terangkat terus dicuci airnya dibuang kan dicuci terus digerok terus kalau ada bulunya dicabutin setelah dicabutin direbus lagi nanti setelah direbus mendidih pakai api kecil 15 menit nggak boleh terlalu empuk ya nggak boleh terlalu lama pokoknya ditusuk pakai sumpit matang itu oke besok itu besok juga sembahyangan ya besok sembahyangan di depan ya besok lebih banyak masaknya kalau besok itu untuk leluhur ya leluhur ya majikan yang telah meninggal nenek moyangnya hari ini masaknya simple nanti ada kuah lobak putih sama bakso ikan terus ngerebus sayur sama ngoreng ikan gampang banget hari ini setelah samcannya mendidih pakai api kecil ya nggak usah pakai api gede kecil lah ya terus ini lobak putihnya kalau masak lobak putih itu dikasih uap kayak gini nggak boleh ditutup bener-bener ditutup nanti bakalan kuning ya kita harus kasih udara kayak gini kayak gini biarin sayurannya ada binahong sama kacang panjang sama terong ya nanti goreng ikannya tiga biji di sana nah kasih arak beras sama garam bumbunya ya dua ini aku tambahin sedikit minyak ayam ya kalau punya minyak sayur ya minyak sayur soalnya aku nggak punya supaya sayurnya glowing aku mau ngerebus terong sama kacang panjang terongnya aku nggak potong karena apa nanti setelah direbus baru dipotong aku rebus sekalian naik nggak usah kebanyakan lama-lama aku rebus sekalian binahong sama kacang panjang sama terong sekarang ini tuh setengah setengah dua belas ini aku taruh sini dulu ya biar apa biar nanti bisa ditata soalnya ini maut jadi satu ya nah ini sayurnya ya nggak yang glowing banget biasa air buku ini tuh ini tuh ta buku 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 3,000 3,000 ini 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 3,000 ini ini mungkin 1,000 ini 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 kita ini ini tidak Terima kasih telah menonton! 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 mau makan berapa ya ambil berapa potong secukupnya segini cukup soalnya sembahyangannya itu sedikit nah ini taruh sini direndam pakai air ya yang yang buat nanti sore makan malam direndam dek dalam air biar enggak kering ini dipotong tipis-tipis panas banget beruk potong tipis-tipis karena mbah aku suka yang tipis-tipis ini walaupun berlemak ya walaupun lemaknya kayak gini mereka itu kayak wah makan itu bahagia banget itu katanya ue enak ini mereka nganggapnya ini tuh daging terenak daripada daging sapi ataupun ayam nah kayak gini nah kita taruh dek piring yang kecil mak taruh piring kecil ini nah kayak gini kayaknya aku ngirisnya ketebelan ya tahu nanti katanya gimana mbah aku tuh suka yang tipis-tipis biarin direndam kayak gini ya nanti malam kalau mau makan baru dipotong aku biarin di sini biar enggak kering ya hanya sedikit ya cuman segini secukupnya Hai man untuk sembahyangan goreng ikan ini harus mateng ya kalau mau ngeliat mateng enggaknya tuh ditusuk kayak gini soalnya kan ini perutnya ini enggak dibelah ya terus perutnya boleh dimakan jadi harus hati-hati tapi ditusuk kayak gini udah mateng oke udah mateng ya aku matiin naik kompore udah matang ini namanya itu siang ini ikan itu di apa itu di apa ya di apa ternak ya di ternak apa di budidayakan ya di pegunungan sana ya pakai air yang bersih di air gunung sana nggak sembarangan air ikan ini bisa hidup katanya mamiku nah ini ada tiga ekor nah dari beli ya babi merah ini mau aku goreng ini tulang babi ya aku beli ya jadi tinggal dipanasin biasanya itu bikin sendiri tapi karena nggak ada waktu makanya beli ya aku mau mecel ayam ya tapi cuman pahani toh ini ayam kukus untuk sembahyangan Aduh cuman paha ya soalnya sedikit cuman dapur toh kayak gini wah ayamnya itu berminyak banget nah kayak gini satu paha terus dipotong ya ini babinya harus mateng ya ini sebenernya harus digoreng setengah mateng tinggal dipanasin enggak usah pakai serok-seroan gini air soalnya biar itulah biar apa itu nggak kotor semua gitu ini tulang babi ya cabai kuru kayak gini tulang babi goreng cabai kuru seperti ini katanya sedikit betai ya enggak boleh banyak-banyak rebung sayur ya aduh di ini rebung kukus ya cuma dikukus kayak gini potong-potong nah ini ini jahe sama bawang putih cabai babi babi rebung buah ikan kuah lobak putih sayuran nah sekarang buku sembahyangan nah setelah itu aku disuruh bakar kertas kertas ini ya ini aku di atas panasnya menggila bismillahirrahmanirrahim aduh aduh kena apa ini nah ini dilipet-lipet kayak gini dibakar nah hati-hati ya anginnya gede nah ini di semua ya semua dibakar nah ini di semua ya semua dibakar nah jadi semuanya terbakar kayak gitu nanti sampai habis ya setelah habis baru diangkat nah sekarang ini aku di atas ya di atap di atap ini lantai delapan paling atas dari rumah imbu aku membakar itu ya bakar kertas-kertas itu jadi setelah sembahyangan itu emang biasanya membakar kertas di atas biasanya itu anaknya yang laki-laki ya tapi karena anaknya yang laki-laki itu sekarang itu Kristen juga sekarang anaknya yang laki-laki itu ikut istrinya jadi sekarang agamanya itu berubah menjadi Kristen sebenarnya membawa aku kurang suka juga tapi ya wis hidup itu pilihan ya ya wis lah kira-kira ya seperti ini aku mau nunggu sampai apinya itu mati terus itu ya sembahyangannya ya cuma kayak gitu setelah itu nanti makan bareng-bareng cukup sekian video dari saya ya yuk jayu saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata salah tingkah, salah laku, salah perbuatan mohon dimaafkan thanks for watching this video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye nah ini wis terbakar semua ya aku mau tutup aku ringkosin aku mau turun ini udah dipindahin sama mbahku ya aku tadi ke atas jadi mau makan sekarang jadi ya kayak gini setelah itu makan bersama nanti anak-anaknya pulang jadi untuk setelah sembahyangan boleh dimakan ya sama saja kayak di Indonesia bancaan ya sahabatnya selamat menikmati 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 selamat menikmati